Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam anime, Jigen telah memilih Garo sebagai kandidat untuk menjadi wadah barunya Tidak seperti kebanyakan orang yang tidak cocok dan meninggal sebagai akibatnya, Garo selamat Tetapi dengan mengorbankan tangan kanannya Beberapa saat setelah tangannya diganti, dia bertemu dengan Kawaki ketika bocah itu berusaha meninggalkan tempat persembunyian kara Dia bertemu dengan Kawaki ketika Kawaki berusaha untuk meninggalkan tempat persembunyian kara Garo terkejut melihat Kawaki adalah seorang pewaris dari karma Dan dia menawarkan untuk mengajarinya tentang organisasi Ketika Kawaki menolak, Garo memutuskan untuk mendisiplinkannya Karena takut akan nyawanya habis, Kawaki mengaktifkan karmanya dan menyerang Garo Pertarungannya dengan Kawaki membuat Rahang Garo menjadi rusak Yang membuatnya menyimpan dendam terhadap Kawaki Seperti anggota kara lainnya, Garo memiliki kemampuan yang cukup hebat Menggunakan Shinobiware-nya, Garo bisa menghasilkan dan menembakkan ledakan dari lengan penggeraknya Di dalam anime, Garo diperlihatkan sebagai petarung tangan kosong yang sengit Memanfaatkan tubuhnya yang lebih besar Dia mengandalkan taktik berbasis gulat yang lebih kuat Seperti drop kicks yang kuat, headbutts, supleksis, dan drop elbows Untuk memberikan pukulan yang buas Meskipun punya tubuh yang besar, Garo memiliki kecepatan yang cukup gesit Dia mampu menandingi kecepatan Kawaki yang lebih mudah dan lebih gesit darinya untuk beberapa saat Tubuhnya juga terbukti sangat tangguh Mampu menahan sebagian besar serangan benda tumpul tanpa terpengaruh sedikitpun Dia juga berhasil bertahan dari percobaan Jigen meskipun dia tidak sesuai dengan karma Terbukti dari endurance atau daya tahan tubuhnya Untuk mendukung channel ini, boleh untuk traktir kami kopi melalui sosia bas Link di deskripsi Itulah dia video hari ini Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini Silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Ciao